Jutaan umat muslim dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam acara haul atau pernyataan tahunan wafatnya ulama karismatik asal kota Martapura, Kalimantan Selatan, Yai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih akrab di Sapa Abah Duru Sekumpul. Jutaan jemaah haul ini telah berkumpul di kota Martapura, khususnya di jalan sekumpul dan sekitarnya sejak minggu pagi, di mana acara haulan sendiri baru dimulai usai sholat maghrib dan selesai setelah sholat isya berjemaah. Namun ada yang berbeda pada haul tahun ini, karena selain dihadiri jutaan jemaah dan ulama-ulama besar dari berbagai negara, turut hadir pula orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Jokowi Dodo beserta rombongan. Presiden Jokowi Dodo atau lebih akrab di Sapa Abah Jokowi yang datang ke lokasi haul sekitar pukul 6 sore, sempat mendapat perhatian dari para jemaah haul. Presiden Jokowi yang mendapat pengawalan ketat, sengaja tidak menaiki mobil kenegaraan saat menuju lokasi dan melintas di hadapan jutaan jemaah yang hadir. Setelah pelaksanaan haul selesai, Presiden Jokowi menyempatkan waktu untuk berdincang dan berfoto bersama, serta membagikan beberapa bintisan kepada para jemaah yang berhadir pada gularan tahwinan ini. Haul Kihadzi Muhammad Zaini bin Abdul Woni atau yang akrab di Sapa Abah Joris Kumpul ini memang kerap menjadi mahna tersendiri bagi umat muslim. Bahkan setiap tahun pelaksanaan haul, jemaah yang datang terus bertambah sejak wafatnya ulama karismatik ini yakni 13 tahun silam. Ustakim Kominpo Banjar melaporkan.